berbicara soal afghanistan ada banyak hal yang menarik selain taliban dan konflik perebutan wilayah kekuasaan berikut keunikan negara afghanistan yang belum banyak diketahui afghanistan termasuk negara asia kota kabul yang menjadi ibu kota negara merupakan kota terbesar afghanistan afghanistan merupakan negara yang dikurung daratan dengan perbatasan dengan iran pakistan usbekistan turkmenistan tajikistan dan tiongkok populasi afghanistan terdiri dari 39 juta jiwa mata uang afghanistan adalah afghan-afghani dia memiliki koin dan uang kertas sebagai uang resmi dari negara afghanistan bendera afghanistan berlatar hitam merah dan hijau bertuliskan sahadat yang berada di atas masjid mayoritas penduduknya adalah 99 persen muslim penduduk meliputi kelompok etnik pastun tajik zara dan usbek bahasa yang mereka gunakan pastun dandari perebutan kekuasaan secara tiba-tiba oleh kelompok militan taliban di afghanistan telah menjungkir balikan kehidupan di seluruh negeri ketika seorang jurnalis baru-baru ini meminta warga afghanistan untuk menggambarkan pekerjaan mereka sebelum dan sesudah perubahan itu tanggapan yang kuat menunjukkan berapa banyak yang berurusan dengan keadaan yang berubah secara radikal BBC telah berbicara dengan beberapa dari mereka dari pekerjaan kantoran hingga aktivis yang ingin berbagi cerita mereka salwar kamis atau dikenal juga salwar kamis merupakan pakaian tradisional yang dipakai oleh pria dan wanita di daerah Asia Selatan bagian utara dan Asia Tengah awalnya salwar kamis dipakai di afghanistan dan punjabi namun dalam satu abad terakhir para perempuan india utara dan beberapa daerah lain juga mengenakan salwar kamis sebagai pelengkap sari seperti dikutip dari situb db pedia jaman pada laman ide db pedia org musim panas di afghanistan berlangsung selama 3,9 bulan dari 25 mei sampai 21 september dari suhu tertinggi harian rata-rata di atas 28 derajat celcius bulan terpanas dalam setahun di kabul adalah Juli sedangkan musim dingin berlangsung selama 3,0 bulan dari 4 desember sampai 6 maret dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 12 derajat celcius bulan terdingin dalam setahun di kabul negara yang pernah dilanda gonjang ganjing politik ini ternyata memiliki makanan yang menarik dan terkenal makanan khas afghanistan menawarkan hidangan yang kaya dan rasa harum mungkin kuliner negara ini memiliki kesamaan dengan negara-negara tetangganya seperti pakistan dan iran namun kebanyakan makanan dari afghanistan tidak tersentuh oleh pengaruh luar makanan yang umum di afghanistan adalah daging domba yang bisa dijadikan sebagai bahan lauk maupun makanan copan kabob merupakan spesialisasi makas masakan pastun kabob adalah hidangan berupa daging domba yang dipanggang di atas maskal yaitu aglo orang khas afghanistan copan kabob seperti makanan afghanistan lainnya juga kaya akan sejarah makanan ini asalnya dibuat oleh para pengembala domba yang melumuri potongan daging domba dengan ayam yang berjarak islam di afghanistan memiliki sejarah yang panjang banyak sumber menyebut islam masuk di wilayah yang sekarang masih dilanda perang itu sejak masa pemerintahan halifah usman bin afwan sebagian sumber lain mengungkapkan islam masuk ke negara yang beribu kota kabul itu pada abad ketujuh masehi ketika dinasti umayyah mengumbangkan kekuasaan dinasti sasnanit persia yang berkongkol lama di afghanistan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati